Hai kalau kemarin gue pernah membahas McLaren F1 sekarang dari satu seri yang sama gue membawa Ferrari 550 Maranello dari seri speed machine yang sama seperti McLaren F1 GTR yang sebelumnya yang pernah gue bahas Hai dan ini juga sama ya tahun 2012 metin Thailand di sini ada keterangannya maximum speednya 330 km per jam horsepower nya 485 0-100 nya 4,4 detik wuh mantep ya yang kemarin McLaren F1 berapa ya gue bawa sih sebenarnya coba kita intip dulu ya gue lupa kemarin bahas Oh yang McLaren F1 itu 240 MPH atau 386 km per jam powernya 627 horsepower 0-100 nya 3,2 wih mantep ya tapi kali ini kita bahas yang Ferrari 550 Maranello mungkin sneak peek aja kali ya ini dia McLaren F1 nya nonton aja di video gue yang sebelumnya untuk detailnya ya Oke sekarang kita bicarain soal Ferrari dari 550 Maranello sebenarnya gua kurang begitu familiar sama seri dari 550 Maranello ini cuman kalau gua bisa komen dari model mobilnya ya dari Hot Wheels dulu deh ya baru gua ceritain mengenai mobilnya gitu ya dari Hot Wheels nya tuh gimana ya gue lebih suka yang McLaren GTR kemarin sih kalau lu dilihat kan disini kan cakep ya tapi gitu ke modelnya kok begini beda ga sih beda kan kalau ngeliat mobilnya tuh cakep gitu tapi begitu ngeliat ngeliat gambar ya maksudnya habis ngeliat gambar ngeliat miniaturnya kok daikasnya kayaknya biasa aja gitu ya lampunya juga ya ya begitulah proporsinya menurut gue aduh kurang sih ya apalagi bagian spakbor belakangnya tuh kayak bolong gitu sih padahal digambarnya bagus tuh ceper gitu kan fender sama rodanya tuh pas gitu nih kok seperti ini gitu gua jujur kurang terlalu ini aja sih sama modelnya sendiri sama model dari Hot Wheels nya ya bukan model mobilnya model mobilnya sih cakep ini asli tapi begitu ngeliat model daikasnya ya begitu aja biasa aja ini tampak depannya dia ada logo Ferrari ada lampunya udah ada decolnya velg nya juga pakai warna gold bukan ban karet karena seperti yang gua bilang ini sepertinya diantara seri reguler sama premium jadi di tengah-tengahnya terus dari belakangnya polos banget ya cuman lampu terus kenal potnya juga sepertinya sewarna sama base nya warna chrome gitu ya begitulah dalamnya interiornya warna base dan kurang memuaskan aja sih menurut gue padahal dari gambarnya tuh cakep banget ya apalagi Ferrari ini sepertinya menurut gue memang bukan sport car yang sporty banget tapi sepertinya ini sebuah Ferrari yang bisa diajak jalan-jalan touring terusnya jalan-jalan di dalam kota yang lebih umum gitu seperti kalau ngeliat bentuknya ya dari bentuknya kan nggak yang kayak misalnya Ferrari Enzo atau F50 F40 itu kan yang kayaknya enak banget kalau diajak di track kalau ini kayaknya enak diajak jalan-jalan keluar kota touring tapi pakai mobil sport ya gak sih aduh gue bingung mau bahas Ferrari 550 ini apalagi karena ya itu dia gue agak kecewa sama bentuknya sih tapi ya mungkin kalian suka silahkan komen di bawah ya cuman kalau menurut gue seperti itu modelnya kurang terlalu bagus proporsinya ya mungkin Hot Wheels zaman-zaman yang udah lama-lama emang begitu ya nggak kayak sekarang yang bentuknya dia makin bagus makin bagus makin mirip proporsinya makin bagus pengecatannya juga makin bagus ya Hot Wheels kan juga perkembangan ya perkembangan zaman jadi dia juga berubah cuman yang zaman-zaman dulu ya pasti ada sedikit-sedikit kurang memuaskan tapi tidak apa karena seri ini juga termasuk seri koleksian punya jadi ya udah koleksi aja sih ya nggak usah ribet-ribet ngurusin proporsi bentuknya atau apa ya kalau emang suka di koleksi aja beres gitu oke sekian aja soal si Ferrari 550 Maranello ini terima kasih sudah menonton jangan lupa di like di subscribe di komen jangan lupa selalu jaga kesehatan dan have a good day bye bye selamat menikmati